Oke guys, hari ini saya berada di Erafun Melati Norowito ya. Di sini di tangan saya sudah ada produk terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 14T dan Xiaomi 14T Pro. Jadi finally, hari ini saya bisa merasakan benar-benar ini hape flagship dari Xiaomi bedanya apa sih. Soalnya saya lihat di review-review belum ada orang yang nge-compare benar-benar detail ya. Jadi kali ini saya sudah benar-benar megangnya sendiri seperti ini untuk Xiaomi 14T Pro. Dan Xiaomi 14T yang biasa reguler. Waktu dipegang kayak gini sudah kerasa bahwa feel premiumnya sangat ketara banget di seri Pro-nya ini. Karena dari bagian frame-nya ini ya, ini sudah metal punya dia. Bisa dilihat ada garis-garis antenanya juga. Dan untuk 14T di sini fariannya warna hitam, dia memang sudah bodi kaca, tapi bagian frame-nya masih polikarbonat ya. Nggak jelek sih, tapi memang feel premiumnya bisa kerasa banget waktu dipegang di Xiaomi 14T Pro. Ini gila sih. Dan yang paling saya buat penasaran, kameranya. Kita coba ya. Oh benar guys, ternyata bisa 4K 60fps di kedua smartphone ini. Gila. Dan untuk kamera ultrabatnya mentok ada di 4K 30fps. Jadi jangan lupa untuk dimatikan Cinematic Master Cinema-nya di sini ya. Aku coba dulu deh. Dan ini adalah perekaman 4K 30fps di Xiaomi 14T dan 14T Pro. Kita pindah ke lensa. Ini lensa ultrawide. Kita pindah ke lensa 1x. Masih kelihatan sama-sama oke. Kita pindah ke lensa 2x. Masih kelihatan sama-sama oke. Kelihatan mirip ya. Kita coba 4 kali di Xiaomi 14T. Eh 2,6 kali dulu deh biar sama kayak seri Pro-nya. 2,6. 2,6 di 14T Pro udah ganti kamera. Dia ganti kameranya baru di 2,6. Di sini. Oke. Seperti ini hasilnya. Kita pindah ke 4 kali. Punyaannya 14T ya. Kita lihat pindahnya 14T. 14T Pro kita atur manual ke 4 kali. Seperti ini. Kelihatan lebih tajam seri Pro-nya. Kelihatan lebih tajam seri Pro-nya. Dan langsung 5 kali. Pasti langsung dihajar. Jadi untuk pembedanya adalah kamera lensa zoom-nya sih. Untuk 5 kali di 14T seperti ini. Dan 5 kali di 14T Pro seperti ini. Kerasa banget. Bahwa memang focal length-nya di seri Pro-nya ini memang lebih jauh di seri yang Pro ya. Karena 60mm. Ekuivalen dengan 60mm lensa. Kamera ultrawide-nya sama-sama oke. Terus kalau kita pindah ke 1 kali. Pindah ke main camera sama-sama oke. Terus pindah ke 2 kali. Kedua kali langsung terasa lebih. Terus kalau di Xiaomi 14T hanya 4 kali. Mentopnya. Kalau di Xiaomi 11T Pro ada 2,6 kali sama 5 kali. Untuk deskrosi perekamannya. Boleh sih ini sih. Bisa 1460fps. Untuk hasil kameranya. Aku lihat sih sama-sama bagus sih. Dan untuk gap dari seri T reguler. Dan Pro-nya ini kayak gak jauh-jauh banget sih. Kayaknya untuk kali ini seri T regulernya cukup bisa diandalkan guys. Terus dari pembelian untuk hari ini ya. Kamu bisa dapet gift box untuk yang seri 14T yang biasa. Gift box-nya saya tunjukin ya. Nah ini dia gift box-nya gede banget. Isinya banyak peralatan content creator. Kayak misalkan tripod dan segala macem. Terus yang seri Pro-nya ini. Kamu bisa dapet wireless charging 50W. Yang gak usah kamu beri lagi. Karena udah include dalam bonusnya kali ini. Tapi untuk beberapa tempat memang terbatas. Jadi buat kamu yang kepengen beli buruan. Sebelum gift box-nya ini lenyap. Ini di harga value-nya bisa sampai Rp800.000 dan Rp50.000 ya. Sehingga kamu bisa nge-charge Xiaomi 14T Pro ini langsung aja. Di wireless charging-nya cepet. Karena udah 50W. Bisa juga dipakai di smartphone yang lain. Kalau kamu punya smartphone flagship yang mendukung wireless charging yang bisa 50W. Kita selfie, kita pilih pembelakangnya cahaya. Biar agak sulit di sini. HDR-nya udah nyala semua. Tandanya merah. Dan hasilnya sama-sama bagus. Serius? Sama-sama bagus sih. Agak jadi galau nih. Ngambil yang seri mana ya? Ngambil seri yang Pro atau seri yang biasa. Soalnya mumpung di sini itu masih komplit semua. Gift box-nya masih ada. Wireless charging-nya masih ada. Saya pergi ke tempat lain. Itu yang seri Pro-nya udah ludes duluan. Ini bener-bener pilihan yang sulit sih. Terus kalau kita lihat dari bezel-nya. Di sini kelihatan dari wallpaper-nya juga beda sih. Kalau yang ini, wallpaper-nya yang seri Pro agak kegel. Warnanya ya. Wallpapernya doang. Kalau yang seri biasanya, dia lebih ke silver gitu. Jadi kesan premium-nya kerasa banget di seri Pro-nya. Walaupun cuma sekedar wallpaper. Terus karena ini, dia pakai warna grey. Yang ada keemasan ya. Bisa dilihat bezel-nya jadi kelihatan tipis. Karena bezel frame-nya dengan frame body-nya ini terpisah. Jadi kelihatan tipis. Sedangkan ini yang warna hitam. Yang black di Xiaomi 14T. Jadi kelihatan agak tebal. Karena bezel layar dan bezel frame-nya. Body-nya ini nyatu aja. Warnanya hitam gitu. Tapi kalau dilihat, sama-sama bagus ini sih. Tapi yang jelas untuk yang seri Pro-nya, dia akan lebih kencang ya. Karena untuk yang seri regular, dia pakai Dimensity 8300 Ultra yang ada di Poco X6 Pro. Dibuat apa aja udah bisa, nge-game lancar. Sedangkan di seri 14T Pro ini pakai chipset yang lebih nge-boot lagi. Yaitu Dimensity 9300 Plus. Dari ISP juga udah oke. Dari kecepatan, Antutu udah jauh 2 juta. Hampir 2 juta Antutu-nya. Dengan kerjasama Leica di bagian lensanya. Jadi bukan hanya sekedar software aja untuk yang seri Pro-nya. Tapi juga ada kerjasama lensa dan apa ya. Sensor dan coating-nya kayaknya. Ini mungkin harus mengujinya malam hari sih kalau mau ngomper ya. Tapi untuk adegan daylight kayak gini, ini udah sama-sama oke banget sih. Good deal banget deh ini yang seri 14T ini. Oke sekarang saatnya bayar di Airafone Melati Norowito. Ini yang kudus ya buat kamu yang cari seri Pro-nya. Ini masih ada yang di sini, Airafone. Ada sampelnya juga. Ada unit display-nya juga. Kalau kamu mau coba di sini bisa. Dan saya bakal pilih yang seri T regular aja deh. Kalau ditanya bagus yang mana seri Pro sama yang seri regular? Bagus yang seri Pro-nya ya. Kalau kita ngomongin dari seri kamera juga. Build quality juga. Zoom-nya juga lebih jauh dan lebih tajam seri Pro-nya tentunya. Ya itu wajar ya. Namanya juga seri Pro. Cuma ya kali ini saya ambil yang memaksimalkan seri yang T regular aja deh. Gak kelihatan. Ini yang paling bikin penasaran. Ada pin brush Xiaomi 14T series. Kayaknya metal sih ini. Ini kotak beda ini kayaknya tumbler sih. Botol minum Capley Car. Seri 13T tahun lalu dapet botol ini. Seri 14T dapet botol juga. Karet ya. Bagian sininya karet udah kayak putaran di lensa beneran. Nah di sini ada sebuah kotak panjang. Oh ini tas. Ini adalah tali buat tas khusus spesial. Jadi kita dapet dompet khusus buat HP-nya sendiri. Ada logo Xiaomi dan Xiaomi 14T. Xiaomi 14T series. Pake magnet. Ada tripod dan ada bagian hot shoe-nya juga. Buat kamu yang mau nambahin mic atau nambahin lightning. Ini bisa pake ini. Ada tulisannya juga Xiaomi 14T series juga. Materialnya kokoh nih. Ini serius nih kokoh nih. Bukan yang murah-murah nih. Mantap sih. Dan harus buka bloknya di sini. Karena ini penjualan perdana hari ini ya. Dulu dipake cara ini untuk menghilangkan para scalper. Para tengkulak. Oke. Ini kasih ucapan selamat datang dari Xiaomi. Selamat bergabung dalam keluarga besar Xiaomi. Tidak ada foto dari Mr. Wentao. Tidak ada foto dari Bung Andi yang pindah ke Xiaomi juga sekarang. Ada logo Xiaomi yang biasanya isinya biasa ya. Ada jelly case warna hitam yang keren. Kitab-kitab. Sim ejector. Dan udah sih itu aja. Nih casingnya keren nih. Warna hitam. Pasang aja nanti langsung. Terus di sini ada smartphone-nya sendiri. Xiaomi 14D dengan selling point yang udah tertulis di sini. Leicasu Miluk Optical Lens. Xiaomi Custom Image Sensor. Lighting AI. Mediatek Dimensity yang kencang. 8300. 144Hz. AI Display. Dengan charger-nya ada di 67W. Kita buka dulu smartphone-nya. Warna hitam. Hitamnya bagus sih. Kelihatan mewah hitamnya. Serius. Karena yang serius sebelumnya hitamnya tuh warnanya kayak glossy kaca gitu kan. Jadi ini jauh lebih better. Terus juga gak bekas sidik jari juga. Bagus. Sama kayak tadi yang kita coba bagian display-nya. Wah bagus sih hitamnya nih. Suka. Dan yang enak dari Indonesia. Selain harganya lebih murah daripada Malaysia. Kita masih dapet charger juga. Dan gift box segede tadi ya. 67W. Ini akan sangat membantu banget. Langsung saja dinyalakan. Dan yang baru di sini waktu nginstall. Waktu nginstall-nginstall di awal ada setup using another device. Di sini ada pilihan untuk Android atau iPad. iPhone. Ini baru nih. Sebelumnya pake Poco F3. Karena udah gak ada HP lagi di rumah. Sekarang ganti ke 14T. Kita pakein dulu casing-nya biar cakep. Nah ini baru kerasa kayak flagship nih. Hitamnya bagus. Daft semuanya. Lihat kan ya bagus ya. Ini bagus sih. While using the app. Oke guys. Sekarang saya sudah balik ke rumah ya. Habis tadi di era phone. Di melatihin Robito. Thank you banget. Juga pekerjanya disana juga sangat kooperatif. Tadi waktu saya lagi ngonten. Langsung musiknya dimatihin semua. Thank you banget. Jadi saya bisa ngonten dan beli Xiaomi 14T sambil ngontennya dengan enak. Thank you banget. Terus juga untuk yang Xiaomi 14T yang warna hitam ini. Kok bagus ya. Saya lihat di video-video YouTube kayaknya tuh gak sebagus ini loh. Ini kok keren. Bagus. Halus hitamnya daft. Bodinya kaca. Dan kerasa kayak halus-halus glitter gitu kan. Bagus. Ini kerasa kayak flagship sih. Dan saya emang lebih suka warna yang hitam daripada yang warna satunya grey itu ya. Dibilang grey juga enggak. Dibilang emas juga enggak. Bingung saya. Terus juga untuk pengguna yang baru pake leka-lekaan Xiaomi ya. Ini kan saya baru juga kan. Kaget tadi saya. Kok gak bisa 60 fps. Gak bisa ganti kamera. Ternyata kalau beberapa fitur hidup kayak misalkan HDR. Atau cinema masternya hidup. Dia bakal kayak hilang kayak fitur-fitur 60 fps. Kayak gak bisa ganti kamera gitu ya. Jadi dilihat aja itu bagian videonya. Untuk sisanya kan saya pake beberapa hari ini. Seminggu atau dua minggu. Nanti saya bikin video reviewnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan silahkan berkomentar. Jangan lupa like dan subscribe. Hubungan kalian itu sangat penting sekali untuk kehidupan channel ini. Jadi segitu aja dan bye-bye. Iya loh. Ini kayak lebih bagus daripada yang saya bayangkan. Untuk yang warna hitam ya. Hitamnya bagus karena dia gak model kayak jaman-jaman glossy kayak kemarin itu ya di Xiaomi 13T sih. Bagus-bagus. Tidak menyesal. Dan kalau ditanya sama yang seri Pro-nya. Jelas bagus yang seri Pro. Tapi buat saya untuk gap 2 juta. Saya rasa Xiaomi 14T masih sangat worth it banget. Dan saya ambil yang 512. Harganya di 7 juta kembali 1699. Ya daripada kamu ambil 256. Terus kamu beli SD card yang bagus. Harganya juga 500 ribu. Mending langsung aja ambil yang 512. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.